dan sekitarnya juga turut dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Keprihatinan pun datang dari berbagai arah, termasuk dari seniman dan musisi tanah air yang pada akhirnya beramai-ramai membuat sebuah konser amal yang bertujuan untuk menggalang dana bagi para korban gempa. Berlokasi di salah satu mal di daerah Kemang, Jakarta Selatan, sekitar 100 musisi tanah air secara sukarela memberikan aksi terbaik mereka di atas panggung demi mengumpulkan dana untuk kebutuhan dasar para pengungsi yang mendesak. Menurut Once Michael, sebagai salah satu musisi yang turut menyumbangkan suara di acara ini, ide awal konser penggalangan dana salah satunya berkat inisiatif para musisi tanah air yang tergabung dalam grup WhatsApp. Begini, saya sebetulnya sangat beruntung dan bersyukur bisa dilebatkan di sini. Kebetulan saya dan teman-teman ini tergabung dalam satu grup WhatsApp yang sangat hebat. Namanya itu grup WhatsApp Biduan Indonesia. Ada sekitar 150 mungkin lebih vokalis-vokalis Indonesia dari berbagai macam jenis musik yang tergabung dalam grup WhatsApp ini. Makanya acara ini juga terinisiasikan oleh grup WhatsApp Biduan Indonesia ini dengan melibatkan juga UI Peduli dan lain-lain. Itu kenapa saya tergabung, kenapa saya ada di sini. Penyanyi berbakat Maudie Ayunda pun merasa bangga karena bisa memberikan sumbang sihnya demi para pengungsi di Palu. Meski hanya berupa doa dan tarikan suara, tanpa pikir panjang ia segera mengiakan tawaran bernyanyi ini. Ya, jadi senang sekali ya bisa berpartisipasi di acara yang sangat mulia. Terus waktu mendapat tawarannya pasti sudah langsung mau aja, nggak pikir panjang ya, karena memang tergerak banget begitu melihat apa yang terjadi di Palu dan Donggala dan apa teman-teman di sana yang apa yang mereka lalui juga. They deserve the help, jadi aku dengan cara hati membantu. Malah setau aku musisi-musisinya pada rebutan untuk dapat slot bisa perform di acara ini. Hal serupa juga turut dirasakan oleh musisi lain seperti Ariel Noah. Meski memiliki jadwal manggung yang sangat padat, Ariel setuju untuk sejenak mampir dan bernyanyi lantaran ia merasa tersentuh hatinya untuk membantu sesama. Acara yang bagus banget, maksudnya teman-teman punya rasa simpati buat ikut mengembantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan di sana. Saya juga sebetulnya nggak bisa hari ini, karena jadwalnya dari berapa bulan yang lama, saya hari ini udah ke Kupang. Cuma karena dikasih kesempatan, jadi akhirnya kita menurun dikit. Karena ya, karena saya punya rasa simpati juga ya buat teman-teman di sana, apa ya, kita lihat rusak banget gitu, dan banyak ada kerusuhan segala macam, jadi kayaknya kita memang mesti bantu deh. Penggalangan dana yang dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia ini juga tak dilewatkan oleh penyanyi Yura Yunita untuk memancatkan doa bagi saudara-saudaranya di Palu. Ia juga merasa bangga lantaran bisa menyumbang kebutuhan air bersih untuk para pengungsi. Rasanya dengan menghadiri acara ini, Yura juga ingin semua teman-teman yang di luar sana bisa turut membuka hatinya untuk bisa turut serta membantu teman-teman kita yang ada di Palu. Jadi rasanya senang sekali. Ada banyak sekali hal-hal yang mereka butuhkan di sana, mulai dari air bersih, dari obat-obatan, jadi kita kira-kira milih mau yang mana nih untuk bisa membantu teman-teman kita di sana. Dan Yura memilih untuk menggalang dana untuk air bersih untuk teman-teman yang ada di Palu. Dengan adanya konser penggalangan dana ini, para musisi yang memakili isi hati masyarakat Indonesia seolah hendak mengatakan pada warga Palu, untuk tetap tabah dan tak perlu khawatir mengenai kondisi yang ada. Ada banyak orang yang akan siap menggelurkan tangan dan membantu meninggalkan beban mereka dengan ikhlas. Jadi hari ini kita kumpul sama-sama, kita menggalang dana, kita menunjukkan kepedulian. Harapan saya selain dana yang terkumpul, tapi saya juga berharap saudara-saudara kita yang di Palu, jangan merasa sendirian. Banyak yang peduli, banyak yang ingin bantu. Buat hari ini saya senang banget melihat segitu banyaknya teman-teman yang menunjukkan kepedulian dan harapan saya itu tadi mudah-mudahan selain dananya terkumpul untuk membantu saudara-saudara di sana, tapi yang paling utama adalah teman-teman yang terkena bencana, jangan merasa sendirian. Banyak yang peduli, banyak yang membantu. Kehadiran band Ungu pun sontak menjadi pusat perhatian semua orang, mengingat sang vokalis band Pasha yang merupakan wakil wali kota Palu turut menjadi korban di sana. Menanggapi musibah indelanda Pasha dan masyarakat Palu, band Ungu memberi tanggapan jika apa yang terjadi bukanlah bencana, melainkan salah satu cara Tuhan untuk mempersatukan Indonesia di tengah perselisihan yang belakangan terjadi. Yang jelas, kalau dari kita sih sebenarnya kayak gini, ini adalah, ini bukan bencana, ini sangat bukan bencana, ini adalah rangkulan Allah SWT. Karena di saat kita lagi berbeda pilihan, kita lagi berbeda, lagi mempertentangkan soal masalah perbedaan, kita dirangkul di dalam rangkulan Allah SWT. Keadaan posnya, pasti baik-baik alhamdulillah ya, ya baik-baik aja, kita tetap komunikasi via WhatsApp, via video call, ya dia update keadaan dia di sana, kita bangga sama dia, sebagai salah satu dari kita, dan yang pasti sebagai wakil wali kota Palu di sana, dia fokusnya, konsentrasi penuh untuk membangun Palu kembali, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada sekarang, kekurangan makan, kekurangan minum, terus gimana caranya memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, dan segala macam. Tidak sia-sia, konsen yang dilangsungkan kemarin ini pun berhasil ditutup dengan total dana yang terkumpul sebesar 11 miliar rupiah. Nantinya uang tersebut akan segera disalurkan untuk meringankan beban masyarakat di Palu dan sekitarnya. Aku banyak bersyukur karena memang sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 11 M itu luar biasa banget. Duka saudara-saudara kita yang berada di Palu dan juga Donggala ini menjadikan duka kita semua seperti itu ya, dan ini adalah sebuah komunitas yang sangat baik sekali dimana ada 150 gitu dalam satu grup gitu ya, musisi semuanya memang memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk membantu saudara-saudara kita. Dan benar sekali ini waktu kita untuk bisa bersatu, bisa memberikan bantuan apapun itu untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, dan pasti selain materi dibutuhkan juga dukungan moral ya dengan cara mendoakan mereka atau memberikan hal-hal yang positif yang tanpa memberkeruh keadaan. Yang pasti diharapkan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini ya, Lena. Setuju sekali dan kita berharap sama-sama nanti juga bisa membangun kota Palu kembali seperti itu. Iya, itu kelihatan banget kemarin tuh di lokasi rame banget kan banyak banget orang, itu pasti pada kepanasan gak sih? Iya, itu yang pasti yang namanya terkena musibah dan segala sesuatu ya, apalagi memang sekarang ini kan bantuan juga sedang diusahakan semuanya untuk bisa terus dapat gitu ya, dari obat-obatan, selimut gitu. Jadi semoga mereka juga bisa mengungsi dengan kondisi yang layak seperti itu ya. Iya, pastinya. Eh, ngomongin tadi rame terus agak-agak gerah mungkin ya keadaannya di Kemang kan kemarin lokasi-nya. Iya, itu, Kaldan kita pengen kipas-kipas ya, kalau ini ada kejadian yang lucu nih, kalau kita kepanasan pengennya tuh deket AC atau apa, ini tuh malah makan ice cream tapi ice creamnya gak dimakan sebenarnya. Jadi diapain? Oke. Nah, kalau menyangkut masalah kemarin ya gerah tapi kan memang semangat ya untuk membantu saudara-saudara kita, tapi untuk anak kecil yang berikut ini pemirsa justru nih kayak kegemaran yang makan ice creamnya namanya anak-anak, tapi ice creamnya gak dimakan namun kayaknya dilakukan untuk kemuka gitu. Iya, bagi maskeran apa ya, belum kering juga tapi akan ada berita varian yang akan kami hadirkan untuk Anda namun sesaat lagi tetap di Instagram.